iya 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 akhirnya saya pikir iya nggak ada gunanya saya menyesal iya 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 ada gunanya itu tahun 94 1994 saya baru masuk jadi wartawan di koran karyadharma grupnya Jawa juga di Bojonegoro wilayah tigas kan Jawa Timur itu Pak karyadharma koran Jawa Timur bidang tugasnya aku awal-awalnya itu nah itu sejak awal saya sudah floating Pak enggak ada enggak ada tempat karena kan di daerah semua sikat kan floating berarti di wartawan floating kan enggak ada ngepost jual di daerah apapun beritanya disitu ya jarak bagus Hai Samen Sukoto tahu enggak Sukoto apa Sukoto Sukoto Jawa Bos Nah itu saya pertama kali jadi anak banyak karena dia kepala biru Bojonegoro Mas Sukoto masuk foto kawan ya senior saya itu ya sekarang beliau ketua cowas kalau dia salah terus balik situ Pak waktu itu kan itu kan dari dasar awal untuk buku pertama Samen itu tidak itu saya tidak tahu bahwa itu dasar setelah itu menghilang begitu saja Tujuh belas Agustus 1995 Subandriwa bebas Subandriwa bebas setahun kemudian Setahun kemudian 1999 1995 Ada lebih dari seratus wartawan yang menunggu PLP Ciminang pagi itu ketika Pak Bandriwa bebas termasuk Termasuk Ada wartawan asing buahnya Wartawan lokal kira-kira lebih dari seratus Desak-desakannya Pak Bandriwa keluar dengan mobil jelas hilang sudah Wah kehilangan cicat saya pikir begini Emang kau kira Pak Bandriwa kan jalan kaki keluar gitu Hei anak-anak kita interview yuk Pintu gerbang dibuka Mobil jelas Hilang Tidak tahu semua juga apakah itu Tanya petugas Pak maaf Pak Bandriwa Itu tadi Ratusan petang ngowoh 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 Tapi saya tahu rumahnya Oh iya sudah pernah ketemu Sudah ketemu istri beliau Iya iya keluarga Saya tenang Yang lain tanya-tanya Tentu tugas alam Tentu pelintu Saya naik motor Jujur rumah beliau Hari itu juga Hari itu Siang itu juga Ketemu ibu lagi Ibu Bandriwa Mohon maaf Istirahat biarkan ya Siap bu Saya tunggu disini Oh jangan Di teras Jangan Beliau istirahatnya agak lama Dia kan posisi sampe Waktu itu ada warisan yang lain Enggak Tidak ada Dia kan sendirian juga Tapi Tidak mau Ibu Bandriwa mengatakan Bapak masih serah Ya sudah saya tunggu disini Oh jangan Lama beliau Feeling saya mengatakan Beliau menolak Karena Ya jelas nolak Ya Saya mau menunggu di teras Lama juga Saya tunggu bu Beliau tahu saya nekat Nekat ya Pengalaman Saya enggak enak Sampai lama Sudah Mohon maaf ya Sampai pulang aja dulu Saya ini enggak pulang Saya tugas Pulangnya baliknya ke kantor Bila saya balik ke kantor Dimarai atasan saya Kenapa Pak Bandriwa bebas Dulu bicara Bonsai Sekarang kau enggak diterima Itu tidak masuk akal Gitu Terus bagaimana Jangan dong ganggut Mohon maaf Akhirnya Kira-kira ingat Waktu setelah Bonsai itu Dia diapain itu Saya juga Tidak sempat tanya Karena Saya pikir Dia sudah bebas Pokoknya mau Enggak maksudnya trauma itu Trauma Ya kan Sampai pernah cerita itu Waktu itu kan Habis Keluar Berita Bonsai itu Dia disiksa Itu benar Pak Jadi Sebenarnya Saya tidak menyebutkan Bantriwa Bahwa Di tahanan politik itu Begini Ada tanaman Bercocok tanam Mantar lain konsep Di wilayah itu Ada tiga orang Di tulisan sampe Berna politik Subangrio Mardhani Satunya itu Ex Pangdang Siliwangi Pangdang Siliwangi Ex Ex Pangdang Siliwangi Bahwa di sana Bahwa di sana Lele Ada tanaman Dan sebagainya Saya hanya menurut begitu Terus Saya tetap Tidak melanggar Off the record Waktu itu Bahwa Nah sumber Nyatakan Off the record Oke Karena beliau kan Tidak Saya sebut sebagai Interview Iya Cuman Apakah efeknya itu Apa saya tidak tahu Ya mungkin trauma itu Kali Udah Udah Begitu keluar juga Terus Juga bukan atas Keinginan saya Saya dalam tekanan Dalam tekanan jurastik Saya pikir Ya Kalau Saya individu Ya Tidak akan saya tulis Karena Ada Ada satu Komitmen Walaupun Komitmen itu Saya dipaksa Dalam pemasaran Tetap Tidak ada tulisannya Tetap Nyulis Terus Ingat enggak Apa Si Ibu Ibu Bandrio Ketika Samen Mau nunggu Dianya Dia itu Sebenarnya Kalau Saya lihat Reaksinya itu Seperti kasihan Pada saya Oh iya Karena Di hari Baik Hari Bahagia Kebebasan Beliau Saya katakan Saya tidak Interview Juga Saya tidak Interview Saya hanya Mau Silaturahim Untuk Ikut Ikut Berbagi Kebahagiaan Karena Pak Bandrio Bebas Tapi karena Ditolak Dan saya Cukup Bernegosiasi Dan Tetap Tidak ada Solusi Ya akhirnya Saya kembali Pulang Ke kantor Berarti hari itu Gagal lagi Saya sering gagal Tidak Bapak 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 Jawa Pos Tolonglah Berikan kami Privasi Bahwa Bapak Sedang Istirahat Oke Saya jaga Setelah itu Besoknya Saya kesana lagi Saya kesana lagi Ketemu Bandrio Lagi Ketika tulisan Semua Wartahan Tau kan tempatnya Jawa Pos Terbit di Surabaya Yang Belum sampai Jakarta Waktu itu Waktu itu Belum sampai Jakarta Tapi kan Mesti ngerti Juga Kecuali Ada pihak Surabaya Yang nelfon Kayaknya Belum tahu Jadi saya merasa Beruntung Kosong Belum lagi Di rumah Atau mereka Belum tahu Juga Di rumah Belum tahu Saya minta Ketemu Beliau Awalnya Menolak Bandrio Karena Bandrio Kemudian Saya Tunggu di Teras Sambil Daripada Siang Panas Juga Sambil Ya sudah Mas Zono Mau minum apa Tidak besar Repot-repot Saya Kepentingan saya Bertemu Pak Bandrio Enggak Gak apa-apa Minum apa Saya lihat Wajahnya Oh welcome Oke Saya kopi Kopi hitam Atau Kopi Susu Rasa Susu Kopi Hitam Kopi Hitam Kopi Hitam Kopi Hitam Oke Tapi Berdasarkan pengalaman saya jurnalis Menurut feeling saya ketika Kopi itu sudah disajikan Masuk ini Interview sudah ada Dalam hati saya Karena Kalau tidak Seperti kemarin Langsung usir Langsung usir Usir Iya Seperti Muli-muli Mati-mati Ya kalau di jaman itu Kalau di jaman sekarang Bedanya misalnya Kita bisa WA Atau Proc Tak ada Rokok Dasdus 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 Sampil begini Saya lupa Pak Koran lagi Koran Cangkos ya Dasdus Oke Nunggu kira-kira Satu jam setengah Sejam setengah Kalau Biasalah Bu Bandrio keluar lagi Kopi Baru Aja Di Paling 2 Cecep Paling Masih 3 4 Ditengoklah Kopinya Harap Dibusir Ya Ya sudah Mas Sebentar ya Bapak pakai Baju Ngalah Juga Akhirnya Sudah Feeling saya Waktu Awal Video Menawari Kopi Masuk Ini Barang Gitu Walaupun Dites 1,5 jam 1,5 jam Cendelian Tola-tola Enggak ada HP Enggak ada Apa ya Paling dingin Dari cendelan Dintip Wah Dintip Wah Si kuat Dilirik kopinya Lu Masih 3,4 Bisa 4 jam Lagi Terus Keluar Bapak Masih Ganti Baju Ya Siap Terima kasih Bu Enggak lama Sebenarnya sudah pakai baju Mungkin bukan saya enggak lama Enggak sampai di momen Silahkan Oh, suruh masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah, kamu lagi Orangnya kecil, pendek Suaranya gede Kamu lagi Berarti dia ingat dong Ingat dia Setahun yang lalu Ingat Bukan Belum tentu Saya pikir Ibu Bandria yang paling ingat Maka beliau laporkan Mungkin ya Dugaan saya Kurang aja Akhirnya Kau mana Aduh Tidak ada apa-apa Dia bahasa Jawa Beliau dari Malang Saya Surabaya Ya Pak, saya enggak tanya apa-apa Saya senang Pak Bandria sudah Menikmati kebebasan Ya secepat kau Apa mau apa-apa gitu Ya udah tahu Pasti wancar Ya kalau bisa Dana revolusi Ini Biar Begini Pak Bandrio Saya ini sudah gagal setahun Pak Jangan buat dua tahun Dana revolusi mana Itu Tidak ada apa-apa Tapi Lalu Bocok Semua orang itu bohong Isu-isu kemarin itu Oh gitu Katanya Teges 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 Bohong itu Tidak bohong Pak Isunya jelas Dual account Tanda tangan Soekarno Subandrio Saya sudah masuk interview Bohong Jadi enggak ada Tanda tangan Pak Bandrio Diam Wah Dari ikian Dari ikian Tapi kemudian dia Cepat Tidak ada Berarti cuma Tanda tangan Soekarno Saya tidak tahu Tidak ada Dana revolusi Coba kau tersimakan Dana revolusi itu apa Dana pampasan perang Ini berdasarkan isunya Dana pampasan perang Dari aset Belanda Entah berupa perusahaan Berupa apa Semuanya itu Dikonversikan dalam Bayangan saya Sesuai isu itu Adalah Dikonversikan dalam uang Kemudian Disimpan di Swiss Tidak ada itu Bohong Mantap Bohong Dari revolusi Jangan ditulis Kayak langsung gitu Iya langsung Mantap Bohong Jangan ditulis Lakan juga Ngomong Ini Pak Ini sudah tidak ada Bohong Selesai berarti Closing tuh Untuk menutup isu yang di luar Bahwa orang yang kompeten Untuk bicara Menyatakan bahwa Dana revolusi Bohong Betul Betul Ya omonganmu gak salah Cuma jangan diberitakan Of the record Lagi Saya merasa Bahwa Oke Nasember Punya hak of the record Tapi Saya Akan katakan Dalam tulisan Bahwa Dana revolusi itu Sebenarnya tidak ada Saya katakan kepada Pak Bantriol Terus Terus Itu semua Untuk menutup Isu itu Sebenarnya ini trik saya juga Karena isu itu sudah hilang Sudah setahun Tapi saya ingin berita eksklusif Bahwa Dana revolusi Benar-benar bohong Gitu Jadi menutup isu di luar Pak Bantriol bertanya Narasumbermu siapa Dia gak mau kecepat Hanya ada dua orang Kau bilang Soekarno Soekarno Di situ Saya akui Pak Bantriol Tidak bisa dikirim Karena Beliau Berdang satu Merangkap Menlu Merangkap Kepala bin Tiga jabatan Dirangkap Beliau Pada zaman Orde lama Jadi Pertanyaan kunci Pak Bantriol adalah Narasumbermu siapa Kalau kau bilang Dana revolusi Kau akan mengarah ke aku Dan aku tidak mau Kalau kau paksakan Aku akan Membantah Dan beritamu berita bohong Jadi Dia membalik Dengan menekan saya Oke Oke Sementara siapa juga Enggak penambah Waktif Enggak nyata juga Sebenarnya Sebenarnya Kalau itu Terjadi Delik hukum Pada saat itu Rekaman Bukan alat bukti hukum Bukan alat bukti hukum Tetapi Sebenarnya Kompromis saja Pada saat itu Kalau Narasumber sudah menyatakan Akan ingkar Kalau itu ditulis Mendingan saya hentikan Iya bayang Karena Dia akan menyatakan Tidak Mau Diwancarai Tapi Didesak oleh Reporter Tapi Bahwa Saya Sudah berhasil Masuk ke rumah Bilyo Itu saya punya Bukti-bukti Antara lain Pak Kebon Sudah membuka Pintu gerbang Jadi Memang Saya wartawan Japo Sudah masuk ke rumah Dan bertemu Beliau Dalam pikiran saya Tapi beliau Menyatakan Tidak mau Dan akan Membantah Kalau berita itu muncul Oke itu tulis Sudah Akhirnya saya menulis Tentang lain Tentang Rencana-rencana beliau Tentang Tentang Setelah Kebawasan ini Akan diisi apa Berarti Ngobrol lagi Ngobrol lagi Kopi ini Nambah Kok bisa menghabis Nambah Tapi dari Aburan itu Ini Ini yang paling saya ingat Adalah terjadi Pertengkaran terus-menerus Antara Saya anggap itu Pertengkaran terus Sebenarnya itu Niku-Niku Saya minta begini Beliau menahan Kemudian Beliau menyerang saya Dengan Hak ingkar Namanya Ya kan Beliau bisa mengingkari Saya tidak Ngomong begitu Memang Wartawan itu datang sing Tapi saya tidak Ngomong itu Selesai Jadi Ada konflik Sebenarnya disitu Jadi Pembicaraan itu Menjadi lama Karena itu Kemudian Rencana-rencana Ini adalah Pembicaraan yang Tidak berkonflik lagi Terus Beliau Saya sudah tidak Minta izin lagi Apakah ini Boleh dimuat Atau tidak Terus Setelah Berpamitan Beliau Sebentar Yang kau mau tulis Pulang ini Apa Masih tanya lagi Tidak ada Dineri Fusi Kita sepakat Tidak ada Terus yang kau tulis Apa Itu tadi Bahwa rencana Bapak Tidak akan Dipolitik lagi Rencana Bapak Akan menulis Sebaiknya Yang menulis Juga Jangan Jadi beliau Tunggak Sekali Kenapa Aku sudah Kesel Kalau Menulis Nanti Dianggap Saya Balas Sendam Beliau Beliau masih ada Loh Beliau masih ada Tapi itu Masih ada 1995 Tanggal 19 Agustus Karena 17 Agustus Beliau Bebas 18 Agustus Esoknya Pada 17 itu gagal Besoknya Saya datang Masih Beliau masih ada Oke Pak Tulisan Tidak Tapi Bapak Tidak Berpolitik Lagi Oke Apakah Akan Bisnis Belum ada Gambaran Saya Belum pernah Bisnis Dan Jangan Salah Pak Bandrio Adalah Dokter Ahli Bedah Ahli Bedah Kenapa Tidak Praktik Itu yang Saya pikirkan Sekarang Itu yang Saya pikirkan Pada saat itu Pada saat di rumah Beliau itu Oh ya Kami ngobrol Bahwa Cukup lama Beliau menceritakan Masa lalu Dan sebagainya Tetapi sangat Selektif terhadap Peristiwa terakhir Pada Tiga Sekitar tahun 65 itu Beliau selektif sekali Hanya Bahwa background Beliau Lulusan Kedokteran Uner Kemudian Mengambil Private Spesialis Bedah Pada saat Itu Hanya Delapan Orang Dokter Ahli Bedah Di Indonesia Yang Satu Angkatan Nama Dia Seluruh Indonesia Dari Ui Dari Gajah Mada Jadi Ada Tujuh Dokter Ahli Bedah Jadi Masih Sedikit Indonesia Punya Saat Itu Waktu Dia Lulus Tapi Cono Saya Tidak Pernah Praktek Oh Oh Saya Tertarik Kepolitik Waktu Itu Jadi Ketika Saya Jadi Menteri Luar Negeri Belum Jadi Waperdam Tugas Antara Lain Nyunati Anaknya Menteri Jadi Menteri Menteri Itu Tidak Minta Tolong Jadi Jadi Ada Menteri Perdagangan Menteri Perterangan Dia Yang Nyunatin Dia Yang Nyunatin Pak Bandrim Tidak Tolong Karena Bapak Ahli Pedah Dan Masih Sedikit Hanya 8 Orang Mencer Mencer Mungkin Ada Yang Di Luar Ketiga Saya Mau Tolak Tidak Enak Karena Sesama Menteri Sangat Menarik Terakri Bedah Cuma Nyunat Jangan Kurang Anaknya Menteri Ditulis itu Tidak Mau juga Boleh Boleh Itu Lucu Jadi Saya Mencari Celah Masa Mulir Tulisan Saya Kagal Dua Kali Masa Yang Ketiga Kalinya Mau Bagus Saya Tulis Itu Inilah Dokter Di Indonesia Hanya Delapan Orang Tidak Praktek Tugasnya Nyunatin Anak Menteri Hasilnya Dia Kalau Katakanlah Wakil Menteri Atau Dibawahnya Dia Tidak Mau Spesialis Menteri Anak Anak Terus Setelah Dapat Tidak Untuk Nulis Berita Khusus Tukang Sunat Anak Menteri Ya Itu Ide Di Lapangan Saya Pikir Bahan Ini Sudah Bagus Cukup Saya Pikir Kualitasnya Dibanding Dana revolusi Justru Lebih tinggi Kualitas News Kualitenya Karena Apa Dana revolusi Sudah setahun Sudah lewat Juga Terus Interview Bahwa Mau Apa Yang diharapkan Publik Adalah Pak Bandrio Akan Berpolitik Lagi Dalam Bayangan Saya Tapi Ternyata Beliau Menyatakan Tidak Berarti Tidak Menarikan Ketemu Dari Operonan Operon Itu Tadi Bahwa Beliau Tidak Dari Dari Yang Cuma Inci Lapan Berarti Langkah Namanya Tugasnya Begitu Sudah Cukup Sudah Sudah Pamitan Sudah Diseleksi Sebelum Pulang Sangat Deliti Di Piliun Apa Cerita Itu Dokter Bedai Boleh Bagus Dia Lasing Mantep Lati Saya Sampai di kantor Saya ingat begitu Tanya Apa berita hari ini? Subandrio tukang sunat anaknya menteri Wahahahaha Top Jangan revolusi lewat, karena udah lama Ada wartawan lain? Pertanyaan selalu Tidak ada Aku sendiri Jalapos Jalapos selalu ingin eksklusif Oh iya Jalapos itu Kalau bisa mengecoh wartawan lain Hehehe Supaya dia bisa sendirian Supaya eksklusif Harusnya Spirit itu dilanjutkan oleh jurnalis berikutnya Tapi tidak Ternyata Hahaha Susah pak Susah Ya mudah-mudahan itu ada keinginan untuk itu Jadi Harus sendirian Tidak ada yang punya Begitu akhirnya tulis selesai Nah kemudian 1995 Setelah itu Tidak ada Komunikasi Itu biasa bagi saya Karena Kebiasaan saya tidak menjaga Nersumber Karena kepentingannya Menurut saya tidak ada lagi Ya Sebagai jurnalis Kalau beliau menyatakan bahwa Akan berpolitik Itu beda Beda Akan dipelihara Tapi Kalau sudah Closing Dan hanya cerita itu saja Sudah Tidak ada komunikasi lagi Suatu hari 1999 Bulannya Oktober Saya lupa tanggalnya Oktober 1999 Saya Saya ngantor Setelah Pulang dari lapangan Diberitahu oleh sekretar redaksi Tadi siang ada telepon pak Dari mana Namanya Subantrico Menteri Oke Itu empat tahun kemudian Empat tahun kemudian Empat tahun kemudian Empat tahun kemudian Terus Ada pesan kah? Tidak ada pak Cuman bertanya Bisa bicara dengan Mas Jonowi Usman Sedang liputan Jam berapa pulangnya? Malam Apal banget Nama zaman Malam pulangnya Oke terima kasih Sudah begitu saja Saya belum ngetik berita Langsung ke rumah pak Bandrio Oke Pasti ada sesuatu ya Ada yang besar ini Ada yang besar Siap puas Di depan pintunya Bukan lagi Bu Bandrio yang terima Langsung beliau yang terima Jadi sudah Kiasaan Kalau dia mau ngumpet itu Dia Ini gak Ini langsung Gitu kan Ada pemberitahuan dari Pak pon Bapak nama siapa? Sudah terjanji? Tidak ada Nama saya Jonowi Usman Wartawan Capos Baik pak ngomong Dari pintu Beliau yang buka saya yang mau tanya saya yang mau tanya siap perintah siap perintah siap perintah siap perintah siap perintah siap perintah akhirnya dia buka sedikit saja jono kamu bisa nuliskan kisah saya wah saya itu tidak minta tadi saya sampai tercengal harusnya saya yang minta itu iya saya melupakan karena beliau itu begitu ketatnya saya sudah males akhirnya sudah patarang kamu mau menuliskan kisah saya yang G30S siap beliau saya mau yang menyangkut G30S langsung tembak ke jantungnya sip ayo mulai kita sekarang pak tinggal berita itu aku belum ketik berita ini aku saya juga oke duduk kopi mana siap cerita mulai sebentar pak keluarkan bukti bukti yang terkait dokumen kosong di obong garuh penguasa lama iya 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 dia tak satupun tidak satupun ada data mau gak kamu menulis ini ya aku mikir jurnalis itu proof pada data ya proof pada data pasti kemudian saya berpikir bertimbang-timbang tapi beliau ini pelaku sejarah tangan pertama tangan pertama tidak melalui orang lain beliau bicara tanggung jawab isi ada pada beliau ya dalam pikiranku sambil begitu oke pak tidak ada bukti kak pak bapak ceritakan kemudian secepat itu saya kemudian berpikir bahwa harus balance harus balance iya yang akan ditulis karena saya tahu atau menduga bahwa beliau pasti dendam iya setelah 29 tahun sekian hari beliau menjalani pasti ada dendam pasti tapi itu sudah disampaikan saya mau cerita tapi tanpa dendam itu sudah basicnya dia membukanya iya membuka begitu oke tapi saya maunya begini saya akan konfrontir kisah bapak semuanya dengan buku-buku yang ada waktu itu tahun 1994 diluncurkan buku putih G30 SPK Menteri Sekretari Senegara Pak Rudini kalau tidak salah 94 94 94 Menseknya belum Pak Mendagri 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 Pak Rudini Pak Rudini Pak Rudini itu meluncurkan buku putih G30 SPK itu rujukan dalam negeri di luar negeri ada beberapa ada tulisan Cindy Adam yang mau ancari Bung Karno pada era sebelum terjadinya G30 SPK yang siapa menuai apa oh itu muncul kemudian itu hanya prediksi saya baca buku itu menabur angin menuai badai itu muncul kira-kira tahun 2002 atau 2003 Cindy Adam juga kan bukan bukan ada orang Indonesia saya lupa namanya penulisnya itu tidak basic proof pada wawancara pada pelaku sejarah beliau menganalisis ada beberapa tulisan bang itu tapi ini pelaku sejarah oke kemudian saya konfrontir terus dari data-data yang saya dapatkan kemudian saya konfrontirkan tidak ada masalah justru saya senang kau begitu oh jawabannya dia? iya jawaban papan dia saya senang anda konfrontir kita adu data data anda tidak ada oh iya saya akan ceritakan yang sebenarnya saat itulah saat itulah dimulai memori subantil tapi waktunya sudah mau garap yang lain bagaimana ini? ini lagi baru menarik bos gimana sih? ini lain kali aja lah kita ini kita sudah tersita disini kita ketemu kita ketemu minggu depan ya minggu depan minggu depan minggu depan iku pak enggak nanti kita kan susah kita janjiannya ini mungkin ada panggilan tugas yang lain ya aja oke oke ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih